Dengan bujukan akhir, sebagaimana delegasi dari Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2020, khususnya fasal 3, huruf D, yang menyebutkan bahwa Kementerian Pembedaan Perempuan dan Pelindungan Anak diberikan fungsi tambahan untuk menyelenggarakan layanan bujukan akhir bagi perempuan, korban kekerasan termasuk TPPO, dalam hak-hak koordinasi tingkat nasional, lintas provinsi, dan internasional. Untuk itu kita hadir di sore hari ini adalah bagian daripada negara hadir memberikan kebutuhan spesifik sesuai dengan kebutuhan korban. Dan didukung dengan bukti-bukti eviden, sebagaimana yang tadi saya sampaikan, dan tidak menyalahi peraturan Menteri Keuangan Terkait dengan pemberian santunan kepada keluarga korban. Dalam hal ini, nakes kita yang kita banggakan, seorang anak perempuan pekerja keras yang berdedikasi tinggi untuk mengabdi di kedalaman, yaitu Suster Gabriela Melani, yang telah berpulang, tepatnya 13 September 2021. Suster Gabriela Melani, mengucap syukur dan berterima kasih banyak Atau simpati dan empati daripada kementerian, pemberdayaan, perempuan dan anak-anak-anaknya. Wujud kasih yang telah diperlukan, kami selalu keluarga tidak dapat membalas dengan apa-apa. Tapi hanya kami mendoakan, semoga Ibu Menteri beserta jajarannya selalu sehat dan sukses di dalam menjalankan tugas tanggung jawabnya dan semakin giat lagi melihat keberadaan anak-anak di pelosok tanah air Indonesia. Mungkin itu saja yang kami boleh sampaikan. Terima kasih banyak, terima kasih banyak. Biarlah Tuhan yang akan membalas sesuai dengan jasa-jasa daripada Hukum Menteri dan jajarannya dan semua yang terlibat di dalam, yang memberikan empati dan simpati kepada keluarga kami. Terima kasih.